Kita masuk minggu ke-42, kita lihat apa yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 16 sampai 22 Oktober ini. Butuh router Wi-Fi canggih ramah kantong? Cek nih, Asus RT-AX53U. Bukan cuma untuk internet berkabel, dia juga bisa dipakai untuk modem USB 3G atau 4G. Total speed mencapai 1800 mbps dan bukan hanya support MU-MIMO, tapi juga OFDMA yang bisa mengatur koneksi dengan banyak device di saat bersamaan dengan sangat efektif. Menggunakan 1GB One Port dan 3GB LAN Port bikin transfer data dijamin kencang. Dan teknologi AI protection-nya melengkapi kecepatan yang kamu dapat dengan keamanan yang lebih. Komputer ada banyak macemnya, dari yang personal, yang jenisnya ada banyak banget, sampai ada yang namanya superkomputer. Nah, salah satu engineer pembuat superkomputer yang kita kenal atau mungkin dikenal oleh banyak orang, tapi mungkin kamu belum kenal. Namanya adalah Pak Seymour Cray. Beliau adalah pendiri Cray Research, anak perusahaan Hewlett Packard yang berfokus memproduksi superkomputer. Bahkan Pak Cray sendiri nih, sampai dikasih julukan The Father of Supercomputing. Dan ini bermula dari tanggal 16 Oktober tahun 1959. CDC, Control Data Corporation, merilis CDC-1604 Computer. Dia adalah komputer tercepat di dunia saat itu yang dibuat dengan full transistor. Dan ini adalah superkomputer pertama yang didesain oleh Seymour Cray. Kalau pengen tahu gambaran bentuk dan performance-nya, dimensinya 227 x 68 cm dengan tinggi 176 cm dan berat kurang lebih 1 ton. Konsumsi listriknya 5500 Watt. Menggunakan 48-bit prosesor dengan clock 208 kHz dan memori 192 kB. Dan komputer ini bisa menyelesaikan 100 ribu kalkulasi per detik atau 0,1 MIPS. Kalau mau kita bandingin dengan komputer modern, kita bisa lihat di tabel ini. Di sini kita coba lihat Ryzen 93950X. Prosesor yang dirilis 60 tahun setelah CDC-1604 ini bisa menyelesaikan hampir 750 ribu MIPS. Atau 750 miliar kalkulasi per detik. Gila banget perkembangannya ya. Yang nonton video ini sudah pasti terbiasa dengan yang namanya video review. Kita mau beli apapun cari reviewnya dulu bre. Bahkan mau makan nasi goreng, kita juga cari reviewnya. Termasuk mau nonton film, kita juga lihat review dulu. Nah, salah satu website yang digunakan banyak orang untuk mencari review film namanya adalah IMDB. Pada tau nggak? Kepanjangannya apa coba IMDB? Internet Movie Database. Jadi di situ kamu bisa dapet informasi lengkap tentang semua film ya. Hampir semua kali ya. Dari judulnya apa, dirilis tahun berapa, yang main siapa, plotnya seperti apa, terus review dari yang udah nonton kayak gimana. Pokoknya lengkap semua ada di sana. Dan IMDB ini dibuat oleh Colin Nidham yang dirilis tanggal 17 Oktober tahun 1990. Nidham saat itu adalah seorang engineer di HP. Tapi di tahun 1996 dia memutuskan untuk keluar kerja dan fokus full time ngurus IMDB. Kemudian di tahun 1998, IMDB dibeli oleh Amazon dan Nidham duduk sebagai general manager sampai hari ini. Video game. Dinamakan begitu karena dia memang sebuah game yang dimainkan dalam bentuk video. Jadi ditampilin di layar gitu ya, di TV atau di monitor PC. Tapi tau nggak? Kalau ternyata video game yang pertama bukan ditampilkan di TV, tapi melainkan di layar osiloskop. Tanggal 18 Oktober tahun 1958, William Higginbotham dan Robert DeVorcia memperkenalkan game tenis simulator yang mereka beri nama Tennis for Two. Gamenya dibuat di donor model 30NL komputer yang layarnya menggunakan osiloskop. Tennis for Two ini akhirnya dikenal sebagai game pertama yang menggunakan graphical display. Game ini sendiri sebenarnya cuma sempat dipamerkan dua kali di saat ada kunjungan tahunan di laboratorium mereka gitu ya. Dan waktu ditampilkan ke publik, itu orang sampai ratusan ngantri pengen mainin game ini. Gamenya sendiri akhirnya tidak dikembangkan lebih lanjut dan akhirnya hilang di telan waktu. Orang sampai nggak tahu bahwa pernah ada game yang namanya Tennis for Two. Baru akhirnya beberapa atau bertahun-tahun kemudian, muncul sebuah game legendaris yang namanya adalah Pong, yang sebenarnya kurang lebih cara mainnya sama seperti Tennis for Two. Tapi sebenarnya, game Pong ini nggak ada hubungan sama sekali dengan Tennis for Two. Salah satu tokoh yang berjasa dalam perkembangan dunia komputer bernama John Vincent Atanasoff. Beliau adalah seorang fisikawan sekaligus penemu berkeluarga negaraan Amerika Serikat, tapi sebenarnya belas teran Bulgaria, Irlandia. Dan beliau akhirnya dinobatkan sebagai penemu elektronik digital komputer. Kenapa kok ada kata akhirnya? Karena title tadi tuh ya, penemu digital komputer, itu sempat diperdebatkan. Apakah Pak Atanasoff yang berhak atau ada orang lain? Dan kasus ini sempat masuk ke pengadilan juga. Tapi akhirnya di tanggal 19 Oktober tahun 1973, pengadilan memutuskan bahwa Atanasoff lah yang berhak disebut sebagai penemu digital komputer pertama dengan komputer buatannya dinamakan Atanasoff Berry Computer. Selama karirnya, beliau sudah mendapatkan banyak banget penghargaan, termasuk salah satunya di tahun 1990, Presiden George Bush menganugerahkan United States Medal of Technology pada Atanasoff. Ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan Amerika Serikat di bidang teknologi. Mayoritas pengguna PC menggunakan operating system Windows walaupun berbayar. Padahal kalau mau cari yang gratisan, pakai Linux juga bisa, bre. Tapi kenapa kok banyak orang yang nggak suka pakai Linux? Ada satu hal yang kemungkinan membuat orang agak ogah-ogahan gitu ya pakai Linux, terlalu banyak variannya. Hal ini jelas bermasalah untuk orang-orang awam yang pengennya beli PC itu ya udah ada operating systemnya dan bisa dipakai di mana aja. Tapi dari sekian banyak varian Linux yang ada, nggak semuanya jadi favorit orang. Hanya ada beberapa gelintir aja. Dan salah satu yang paling populer namanya adalah Ubuntu. Ubuntu dirilis tanggal 20 Oktober 2004. Dia adalah sebuah operating system komputer gratis based on Debian GNU Linux. Kata Ubuntu sendiri diambil dari bahasa Zulu yang artinya kemanusiaan. Atau makna yang lebih panjangnya adalah seseorang baru bisa disebut manusia karena ada orang lain. Dalam bangetnya sih. Tapi sepertinya nama itu memang layak dia pakai. Karena memang tujuan pembuatan Ubuntu benar-benar mulia, bre. Menyediakan operating system yang terus update, stabil, mudah digunakan untuk orang awam, dan pastinya gratis. Apple sebagai trendsetter teknologi kayaknya nggak bisa diperdebatkan karena emang dari awal mereka berhasil membuat barang-barang yang akhirnya ditiru oleh pabrikan lain. Termasuk yang terjadi di tanggal 21 Oktober tahun 1991. Pada acara Comdex Computer Expo di Las Vegas, Apple memperkenalkan lini produk laptop mereka PowerBook. Ada PowerBook 100, PowerBook 140, dan PowerBook 170. PowerBook ini adalah Macintosh portable pertama dan berhasil membuat standar baru dalam desain laptop. Salah satunya dia adalah laptop pertama yang meletakkan trackball di depan keyboard. Waktu itu, naruh trackball di dekat keyboard itu bukan sesuatu hal yang wajar gitu ya. Karena laptop dan PC pada umumnya saat itu masih menggunakan DOS, di mana mereka hanya pakai keyboard doang. Tapi begitu teknologi komputer bertambah canggih, dan mouse mulai dibutuhkan, peletakan trackball ini ternyata mengikuti desain PowerBook. Kemarin saya udah sempat cerita tentang sejarah penemuan mesin fotokopi, di mana penemunya ini bernama Chester Carlson. Nah, di tanggal 22 Oktober tahun 1938, di lantai 2 sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lab, Carlson bersama dengan asistennya Otto Cornei berhasil mempraktekkan proses fotokopi yang pertama kali. Carlson menulis tulisan ini di selembar kertas dan berhasil difotokopi. Ironisnya, si asisten Cornei tadi itu malah jadi gak yakin dengan penemuan alat ini. Jadi, yang ada di kepala dia mungkin ini alat buat apaan sih? Paling gak bakal sukses. Dan akhirnya dalam waktu 1 tahun setelah ngebantuin mengembangkan alat fotokopi di awal itu ya, akhirnya Cornei memutuskan untuk berhenti, dan dia juga melepaskan semua hak dalam penemuan alat tersebut. Di tahun 1946, Xerox tertarik untuk membeli alat ini. Dan akhirnya Xerox dan Carlson menandatangani kesepakatan agar alat ini diproduksi secara komersil, dan ternyata sukses besar. Bertahun-tahun kemudian, perusahaan Xerox ini semakin terkenal, dan harga sahamnya juga semakin mahal. Dan si Pak Carlson tadi udah pasti punya saham di perusahaan Xerox ini. Nah, di saat harganya udah mahal nih, sahamnya Xerox, dan di saat Pak Carlson ini udah kaya raya, beliau berhasil membuktikan bahwa dia bukan hanya pintar, tapi juga baik hati. Dia tidak melupakan Cornei mantan asistennya, dan dia memberikan hadiah 100 lembar saham Xerox kepada mantan asistennya tadi. Dan di tahun 70-an, 100 lembar saham tadi itu harganya bisa sekitar 2 jutaan dolar lah, kalau masih disimpen sama si Cornei. Dan itu tadi sejarah teknologi minggu ini. Kalau pengen tahu kelanjutannya, kita ketemu lagi minggu depan.